apalagi kalau makannya dicocol dengan sambal asam wah ini lebih mantap banget teman-teman bismillahirrahmanirrahim nyumi banget teman-teman selamat mencoba di rumah teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin allahumma amin ya rob teman-teman jumpa lagi di channel repi susanti teman-teman kali ini bunda mau masak-masak lagi ya masak yang simple mudah dan sederhana sekali ya ini sayur sama telur aja ya penasaran kan cara masaknya yuk ikutin terus ya video bunda sampai selesai oke teman-teman ini menu enak banget teman-teman ya jangan cuma ditumis ya sayuran kita masak seperti ini ini sangat enak mudah sekali ya teman-teman cuma memakan waktu beberapa menit saja ini sudah siap disajikan mecin garam dengan lada hitam kalau punya lada putih boleh pakai lada putih ya teman-teman disini ada sayur engkol secukupnya pusah secukupnya wartel secukupnya yang gak suka makan sayur bolehlah untuk mencoba resep bunda ini ya teman-teman karena resep bunda ini mudah simple sederhana rasanya sangat lezat dan nikmat sekali teman-teman pasti keluarga suka sekarang kita pecahkan telurnya dulu disini bunda pakai telurnya 5 biji ya teman-teman sekarang ini kita aduk menggunakan ini campurannya garam dengan bumbu-bumbu tadi kita masukin semua lalu kita aduk sekarang kita masukin minyak ke dalam wajan panas wajannya dipanaskan terlebih dahulu ya kasih minyak banyak sedikit teman-teman bantai terakhir kita masukin wortel lalu kita masukin pusah pusahnya diparut ya wortel sama pusah kita parut lalu kita masukin engkolnya kita biarkan sampai jelayu dulu kita tutup selamat menikmati sekarang kita masukin telurnya kita masukin telurnya diatasnya ya teman-teman lalu kita aduk-aduk sebentar kayak gini supaya tercampur dengan rata lalu kita tutup lalu kita tutup bed kodar kita ini ya teman-teman atau telur dadar sayur ya teman-teman nah inilah ya penampakannya teman-teman selamat mencoba di rumah ya teman-teman ini menu sehat mudah simple dan sederhana tapi rasanya enggak kaleng-kaleng ya teman-teman enak banget selamat mencoba di rumah teman-teman ini hasilnya teman-teman selamat mencoba di rumah teman-teman telur dan sayur ini pasti enak banget teman-teman mudah sekali membuatnya cocok banget untuk cemilan atau sayur buat sayur makan sarapan pagi ya atau makan malam selamat mencoba di rumah teman-teman penampakannya seperti itu ya teman-teman kalau anak-anak enggak suka makan sayur dicampur dengan telur terima kasih sudah menonton video ini sampai selanjutnya